selamat menikmati untuk penangkaran sendiri saya menggunakan ulet kandang dan ulet hongkong juga maksudnya apa ulet kandang disini bukan berarti makanan pokok ya teman teman makanan pokoknya kalau saya pakai jangkrik ya sekarang saya mau bahas dulu tentang ulet kandang nah untuk teman teman yang baru dapat ulet kandang atau yang baru beli atau yang baru nyari ya di kandang ya jangan sekali-kali langsung dikasih makan ke burung ya teman teman jangan langsung dikasihkan ke burung khususnya untuk burung penangkaran ya karena apa biasanya kalau yang kita baru dapat ini biasanya banyak kulit padinya ya teman teman seperti ini kalau disini mah dedok ya namanya untuk itu teman teman kalau misalkan kita enggak bersihkan dulu kulit padinya ini yang dikhawatirkan itu seperti pengalaman teman saya teman teman ya teman saya pas langsung kasih makan ini ulet kandang yang baru dapat itu pagi harinya sindilan mureh batunya maksudnya anakannya itu mati teman 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 saya itu enggak nyadar kalau bahwa matinya itu karena ini ya makan kulit padi nah pas dia ambil yang matinya itu ternyata di mulutnya itu masih tersisa kulit padi teman teman nah pas itu teman saya itu bersimpulan bahwa berarti dia mati itu maksudnya kulit apa namanya maksudnya sindilan itu mungkin makan kulit padi teman teman ya entah indukannya lagi apa ya sehingga itu kulit padinya ke bawah mungkin nah disini saya mau bandingkan antara ulet kandang dan ulet hongkong ini berdasarkan ternak saya sendiri ya pengalaman saya sendiri nah untuk uler kandang per hari saya kasih satu cepuk teman teman ini sampingan ya maksudnya kalau jangkrik mah pokok nah ini saya kasih ulet kandang secepuk satu cepuk ini cepuk besar ya teman teman ya bukan cepuk yang kecil tapi enggak pakai ulet hongkong cuma jangkrik dan ulet kandang satu cepuk untuk per hari untuk tangkaran nah kalau enggak ada ulet kandang kalau enggak ada ulet kandang kadang-kadang saya juga kehabisan stok itu saya pakai ulet hongkong teman teman ya nah kalau enggak ada ulet kandang saya juga per hari pakai ulet hongkong berapa perbandingannya hongkongnya per hari nah ini kalau pakai ulet hongkong ini saya cuman kasih 10 ekor teman teman untuk satu indukan maksudnya untuk satu kandang ya ini saya kasih 10 ekor untuk satu kandang dan kalau misalkan saya ada ulet kandang saya enggak dikasih ulet hongkong cuman pasti kasih ulet kandang satu cepuk ini nah disini bukan berarti makanan pokok ya teman teman makanan pokoknya kalau jangkrik selalu full ya kalau saya itu enggak tahu kalau teman teman nah itu aja ya teman teman saya jelaskan tentang perbandingan ulet kandang dan ulet hongkong nah udah gitu aja semoga teman teman mengerti ya semoga semoga video ini bermanfaat dan semoga video selanjutnya saya lebih bisa bikin video yang lebih bermanfaat lagi udah gitu aja ya teman teman paham ya nah iyalah mudah mudahan paham udah gitu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati